. Nikita Mirzani membantah tudingan bahwa dirinya membawa-bawa anak dan menjadikannya sebagai tameng agar tidak ditahan polisi. Seperti diberitakan, Nikita Mirzani tak jadi ditahan dan telah dipulangkan dari kantor polisi, Jumat malam. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada kaitannya, jangan suka bawa anak sebagai tameng. Jangan fitnah lagi, bikin berita, gara-gara anak Nikita dibebaskan, saya tuh udah siap segala-galanya, kata Nikita dalam jumpa pers di Mapolresta Serangkota, Jumat, 22 Juli 2022. Nikita Mirzani kemudian menjelaskan mengapa putra bungsunya, Arkana, ikut ke kantor polisi. Menurutnya, Arkana memang tidak bisa jauh dengannya. Nikita menyebut ikatan batin yang kuat menjadikan Arkana tidak mau lepas darinya. Nikita mengaku anaknya memang alami shock atas kejadian yang dialaminya di Mall Senayan City. Namun, menurutnya, hal tersebut saat ini dapat teratasi dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!